Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Nur Caya Wilbowo, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Pemograman II. Saya Artianto Widyadana Syabutra, ditemani dengan dua rekan saya, Lintang Filtaus, dan juga Divani Jenvorinda. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempersantasikan atau mendemonstrasikan hasil program yang telah kami buat sebelumnya, yaitu program untuk keperluan bisnis fotokopi. Yang dimana bisnis fotokopi ini memiliki kemajuan yang para pelanggannya bisa memesan terlebih dahulu melalui aplikasi fotokopi, sehingga tidak memerlukan antrian di tempat tersebut. Nah, untuk program ini, kami membutuhkan lima kelas yang menyusun program ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan kelas, akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Lintang Filtaus. Baik, di sini saya akan menjelaskan lima kelas yang terdapat pada aplikasi kami. Yang pertama adalah Mind Class, yakni bernama UpToco. Nah, di UpToco ini, program bisa dijalankan. Di UpToco ini ada empat menu utama. Yang pertama adalah pembeli, non-member, tidak mendapatkan diskon. Yang kedua adalah anggota atau member yang nantinya akan mendapatkan diskon sebesar lima persen. Dan yang ketiga ada admin, yang nantinya akan memproses pesanan. Dan ketiga adalah menu owner, yang nantinya akan melihat hasil penjualan dari barang-barang yang sudah diproses maupun belum diproses. Nah, selanjutnya adalah kelas barang. Nah, di kelas barang ini ada getter dari nama dan harga. Selanjutnya adalah kelas daftar transaksi. Nah, di daftar transaksi ini ada beberapa metode. Yang pertama bisa menambah transaksi, yang kedua melihat transaksi. Ada juga melihat transaksi khusus untuk member. Yang ketiga adalah menu untuk metode untuk hapus transaksi. Lalu ada juga metode untuk owner, yakni lihat pemasukan dan lihat pemasukan dua. Nah, untuk lihat pemasukan yang pertama ini, yang bagi pemesanan yang sudah diproses, lihat pemasukan dua bagi pemesanan yang belum diproses. Selanjutnya adalah kelas C transaksi. Nah, di kelas C transaksi ini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode konstruktor yang menampung parameter kode pembeli, barang, jumlah barang, dan status. Lalu ada setter getter dari cek status, kode pembeli, dan barang. Selanjutnya adalah kelas login. Nah, kelas login ini sendiri khusus untuk admin. Di sini menampung parameter nama atau user admin itu sendiri, dan password, password admin. Selanjutnya untuk program utamanya akan dijelaskan oleh teman kami, Divani Chain. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji coba main class. Yang pertama kita akan mencoba menu anggota. Masukkan nomor 2. Kemudian masukkan ID 111 dengan password 123. Kemudian pilih 1 untuk tambah transaksi. Pilih keperluan 1 sebanyak 1 kali. Kemudian kita tambah transaksi lagi. Pilih 2 sebanyak 1 kali. Dan kita memilih lihat untuk menampilkan transaksi yang telah dilakukan. Pilih 3. Akan ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita lakukan menu penghapusan. Pilih 2. Masukkan nomor yang akan dihapus yaitu 2. Dan akan muncul cetak foto dihapus. Kita cek kembali dengan pilih menu 3. Dan sudah menampilkan transaksi yang benar yaitu 1 transaksi dengan diskon 5% untuk member. Kita keluar dari akun member. Dan coba masuk kembali menggunakan ID ataupun password yang salah. Masukkan ID 111 dengan password 1234 yang merupakan password dari 112. Akan muncul peringatan PIN atau Aji salah dan pertanyaan untuk ubah password. Kita pilih 1 untuk ia. Masukkan ID yaitu 111. Masukkan PIN yang salah tadi, 1234. Lalu buat PIN baru yaitu 123. Dan lakukan konfirmasi ID dan password yang sudah kita buat tadi. Kita sudah kembali dapat masuk ke akun member. Dan kita coba keluar untuk melanjutkan ke menu pembeli. Kita tambah, masukkan nama yaitu diva. Tambah transaksi. Pilih 2. Sebanyak 1 kali. Kemudian kita pilih menu tiga untuk lihat. Dan program akan menampilkan perbedaan antara pembeli dengan member. Member akan mendapatkan diskon sebesar 5% setiap pembelianya. Sedangkan untuk non-member atau pembeli, tidak mendapatkan diskon yang merupakan benefit dari member. Kita keluar dari akun pembeli. Dan akan coba untuk masuk ke menu admin dan dijelaskan dengan teman saya, Edward Dianto. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu admin, yang di mana admin ini memiliki kewenangan untuk memproses segala transaksi yang telah masuk sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam menu admin. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password, yaitu password yang benar 1734. Nah, di sini terlihat bahwa ada 2 transaksi, yaitu yang pertama dari akun member bisa kita lihat, karena berbentuk satu-satu-satu ini, dengan keperluan digital printing sebanyak 1 kali. Dan yang kedua ada pembeli biasa yang bernama diva dengan keperluan cetak foto sebanyak 1 kali. Nah, kita akan mencoba untuk memproses yang akun member, dan tidak memproses yang pembeli biasa, yaitu diva. Di sini kita akan proses. Nah, yang ini kita lewati. Nah, selanjutnya kita akan ingin melihat pemasukan yang telah kita dapat dari transaksi sebelumnya dengan masuk ke menu pemilik atau owner. Di sini lagi-lagi kita memasukkan password untuk menu pemilik. Nah, bisa kita lihat di menu pemilik ini ada 2 sub-menu, yaitu selesai diproses dan belum diproses. Bisa kita lihat tadi, yang sudah diproses adalah milik akun member 111, dan yang belum diproses adalah milik akun pembeli biasa, yaitu diva. Kita lihat yang selesai diproses terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kita memilih selesai diproses, akan tampil pembeli member dengan kode 111, keperluan digital printing sebanyak 1 kali, dengan harga Rp15.000 menjadi Rp14.250, karena dia member sehingga mendapatkan diskon 5%. Selanjutnya kita akan lihat proses yang belum diproses. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada transaksi yang belum diproses, dengan nama diva, keperluan set-up foto sebanyak 1 kali, dengan harga Rp5.000, tidak mendapatkan diskon, karena dia tidak termasuk anggota member. Nah, selebihnya program yang dapat kita buat seperti ini, mohon maaf jika masih banyak ada yang kekurangan dalam program ini. Mohon maaf juga apabila kita menyampaikan dengan kata yang kurang tepat, atau kurang berkenan. selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.